Oke, shalom bapak ibu sekalian, saya mendapatkan sebuah pesan Tuhan yang menurut saya ini sesuatu yang sensitif karena berhubungan dengan keuangan Tetapi saya mencoba untuk memberikan ilustrasi kepada bapak ibu sekalian tentang perjalanan orang Israel Orang Israel itu ketika dia ada di Mesir, dia hidup di tanah yang subur Dia hidup di tanah megapolitan pada zaman itu, dia hidup di tanah yang betul-betul bangsa yang memimpin peradaban dunia pada waktu itu Istilahnya dia, istilahnya ya Amerikanya sekarang lah, istilahnya begitu, atau Cinanya sekarang Cina sekarang lagi membangun luar biasa, teknologi maju, persenjataan maju, pertanian maju, semuanya serba maju Tetapi berkat yang diterima oleh orang Israel ketika mereka ada di Gosien di Mesir, itu adalah berkat keringet Saudara, Tuhan berkata itu berkat keringet Anda kerja hari ini dengan keringetan, hanya dapat berkat untuk makan Tetapi sampai suatu hari datanglah Musa yang diutus oleh Tuhan Lalu membebaskan bangsa Israel, dan bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir Mereka masuk pada musim yang baru Musim yang baru apa itu? Mereka melewati yang namanya Padanggurun Padanggurun itu aneh, kata Tuhan Merupakan tempat yang tidak subur, tidak ada apa-apa Ya cuman panas begitu aja Kalau panas, panasnya pol, kalau dingin, dinginnya pol Tetapi yang aneh adalah Ketika bangsa Israel hidup di Padanggurun Maka berkatnya lain dengan Mesir Kalau Mesir kerja setengah mati, tempatnya enak Tapi berkatnya hanya dinikmati satu hari Karena mereka jadi Buddha Tetapi ketika mereka hidup di Padanggurun Tanahnya yang tidak enak, lingkungannya tidak enak, situasi tidak enak, ekonomi dunianya tidak enak Tetapi mereka mendapatkan berkat tanpa keringat Ketika saya mendapatkan revelation dua hal ini Tuhan itu seperti berbicara kepada kita hari ini yang harus saya sampaikan kepada saudara Dan ini juga untuk saya Mana yang kamu pilih Mana yang kamu hidup di tanah yang subur, peradaban yang hebat, iklim bisnis yang oke Tapi berkatmu hanya kamu nikmati sehari dan itu pun juga karena keringat Atau kamu ikut dalam rencana Tuhan Yang kelihatannya Kalau diomong Padanggurun Dua-tiga tahun terakhir ini kita semua bisnis, dunia mengalami Padanggurun Tetapi Kalau engkau hidup dengan ketaatan Maka Firman Tuhan berkata Engkau kerja, tidak usah pakai keringat Tapi berkat itu datang Lalu tiba-tiba muncul satu ayat yang saya sangat pegang sampai sekarang Berkat Tuhan yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambainya Saudara ketika saya mendapatkan pesan ini Saya yakin dan percaya bahwa tahun-tahun inilah Adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati kita luar biasa Saya sudah punya banyak tanda tentang itu tahun ini Nah Dan ketika saya mendapatkan ini Lalu saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang harus saya sampaikan juga kepada saudara dan saya sendiri Hanya orang-orang yang taat Maka saya diperlihatkan Tuhan seperti gini Tuhan akan membuka pintu air yang tertutup Dan ketika pintu air itu dibuka oleh Tuhan Maka air itu akan mengairi setiap ladang-ladang yang kering Selama dua-tiga tahun terakhir Engkau sudah nabur Engkau sudah gunakan keuanganmu untuk melayani Tuhan Mungkin tidak mendapatkan hasil Karena situasinya kemarau Situasinya padang gurun Tapi Tahun ini kok saya yakin dan percaya Karena ini Tuhan yang bicara Bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu air kekayaan Jelas sekali Pintu-pintu air kekayaan akan dibuka Tuhan Dan Persoalnya adalah gini Ladang-ladang yang kering akan dialiri air Dan ketika itu benih-benih yang mungkin engkau anggap selama ini mati Ketika engkau taburkan di ladang-ladang yang kering itu Tahun ini Tuhan berpesan Engkau akan mendapatkan pertumbuhan yang cepat Oh iya Beberapa diantara saudara juga akan mendapat rumah baru juga sama seperti saya Tanpa kerja, tanpa mikir Apapun tiba-tiba dapat gitu aja Beberapa diantara saudara juga akan dapat uang-uang mendadak Yang Tuhan berikan dalam kantong bundi-bundi saudara Tapi Tuhan berpesan Itu semua terjadi karena taburanmu ketika dimasak kering Persoalnya ketika 2-3 tahun terakhir ini Anda tetap nabur sama Tuhan atau tidak Karena begitu keran air itu dibuka Maka air kekayaan itu membanjiri ladang-ladang kita Benih-benih yang tertanam Selama ini di tanah-tanah yang tandus yang kering Ladangmu yang kering Pada saat covid Itu akan tumbuh dengan sangat cepat Nah saudara bukan itu saja Dan kekayaan nanti yang kau terima Tuhan berpesan Untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan untuk dirimu sendiri Ingat saudara Jadi itu bukan untuk kau makan sendiri Tidak Tapi untuk mempercepat penwayan jiwa-jiwa Nah saya berharap kita anak-anak Tuhan punya awareness Punya kesadaran Tidak perlu kita numpuk kekayaan banyak-banyak Kalau kita tidak berdampak bagi orang lain Tuhan memberkati kita Untuk kita jadi berkat buat orang lain Dan prinsip Tuhan adalah satu Saluran air akan menjadi saluran air ketika dia dibuka Maka saluran itu pun juga akan basah oleh air itu Artinya apa? Kalau saudara jadi saluran berkatnya Tuhan Tetap saudara akan tetap terima berkat pertama kali Tapi jangan sampai engkau bendung berkat itu untuk dirimu sendiri Tidak Tapi salurkan itu Karena air yang tidak mengalir Akan menjadi air yang mengendap Atau bahasa jawanya peceren Itu tempat kotoran Jentik nyamuk Penyakit Bakteri Kuman Kumpul Makanya orang yang menimbul kekayaan Sakit-sakitan Penyakitan Bermasalah Cerai keluarganya Dan sebagainya Kenapa? Karena dia merasa berkatnya untuk dia sendiri Tidak disalurkan Berkat itu jadi kutub Jadi berkat itu harus disalurkan Makanya kita ini dipanggil Tuhan Untuk memberkati bangsa-bangsa Bukan memberkati keluarga kita saja Bukan memberkati diri kita sendiri saja Bukan untuk membangun bisnis kita sendiri saja Tidak Tapi saudara untuk memberkati bangsa-bangsa Kiranya pesan pagi ini Memberkati saudara dan mengingatkan kita Ayo siap-siap Ladangmu disiap nih Karena habis ini Tuhan akan memberkati kita Dengan kelimpahan yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati